Intro Di usia satu bulan pernikahan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansa berbalut bahagia. Keinginan mereka untuk memiliki momongan terwujud sudah, setelah Aurel dinyatakan positif berbadan dua. Kabar bahagia yang menggiasi keluarga kecil mereka? Sebelumnya disampaikan oleh Aurel dan Atta melalui unggahan di media sosial. Di sinilah mereka berbagi cerita tentang kondisi Aurel pasca melakukan uji alat tes kehamilan. Dua garis yang terpampang pada hasil tes spek tersebut, gambarkan secara jelas tentang kondisi Aurel yang positif hamil. Seolah menjadi jawaban dari doa-doa yang sering tertutur oleh Atta dan Aurel. Dalam waktu yang cepat, tuduhannya dihadiahi anugerah terindah, yang menjadi dampak setiap pasangan suami istri. Tanda-tanda kehamilan sang istri sebelumnya sudah dirasakan oleh Atta. Asalnya, Aurel beberapa waktu belakangan munculkan perubahan sikap yang berbeda, mulai dari emosi yang naik turun sampai rasa lelah di sekujur badan. Sebetulnya, Atta dan Aurel sempat menuhai perdebatan. Keinginan mereka yang begitu menggubu-gubu untuk menimbang kemongan, sebut publik terlalu berlebihan, mengingat usia pernikahan yang baru satu bulan. Alhasil, kontroversi pun hadir mengelilingi sukacita mereka untuk memiliki keturunan. Tetapi usaha tak pernah menyianati hasil. Impian Aurel dan Atta pun dapat terwujud dalam wakti yang cepat. Senyuman mereka tergambar jelas di wajah kedua orang tua anak, begitu juga dengan keluarga Aurel. Masing-masing terlihat bergembira dengan membagikan percakapan video call mereka di unggahan media sosial, seperti yang terekam dalam media sosial milik Ashanti dan Chris Dayanti. Dan lagi-lagi, Atta yang dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi calon ayah, luangkan kebahagiaan itu dalam satu unggahan foto yang baru saja dibagikannya pada malam kemarin. Di postingan tersebut, sebuah foto bahagia bersanding dengan keterangan foto berkuliskan, calon cucu pertama kakek nenek. Bahagia yang dirasakan Aurel dan Atta saat ini tak bisa diukur. Inginan memiliki keturunan menjadi impian awal perjalanan pernikahannya. Bahagian Anda pernah berandai-andai untuk memiliki 15 keturunan dari Aurel. Dan setelah Aurel akhirnya positif hamil, dalam waktu yang cepat, Atta menemani sang istri untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Di sinilah, lewat proses pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa kondisi Rahim Aurel sudah mulai mengisyaratkan tanda-tanda kehamilan sesuai dengan hasil tespek sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!